Oke guys, jadi kali ini kita bakal spearfishing di area Talawit, spear wallframe, kita siap-siap disini juga ada warga disini, teman-teman, yang kita baru jumpa disini, teman-teman, oke guys, sampai jumpa di spot, kita akan menuju ke sana. Oke guys, jadi kita atur dulu gelang barunya guys, kemudian kita akan mengukur bagaimana kelurusan speargen yang saya gunakan dengan cara seperti ini guys, oh sangat lurus ternyata guys, jadi tidak ada kemungkinan untuk meleset. Kemudian kita akan bersiap untuk loading gunnya guys, untuk speargun yang saya gunakan, pertama kita tarik bagian atasnya, kemudian karet bantu yang di bagian bawah, disini saya memakai dua karet bantu saja, karena saya sangat, mungkin sangat lelah ketika karet bantunya itu terlalu banyak, dan mungkin akan overpower guys. Sebaiknya kita tes akurasi dulu guys, di air yang dangkal guys, agar kita bisa melihat akurasi saya itu sebenarnya power saya seperti apa guys, dan ternyata memang sudah tidak bisa diragukan lagi guys. Oke guys, jadi kita akan mencoba ke tempat yang lebih dalam lagi guys. Ini Spiro Alvrain, melihat belut guys, atau waroto. Ini baroto ini dia guys, sangat diminati oleh orang-orang guys, karena banyak juga yang mencari untuk dimasak santan kuning guys. Mantap sekali guys, nah akurasi dari Alvrain ini memang sudah tidak bisa diragukan lagi guys, sudah 288 tahun berkipra sebagai anggota spearfishing guys, jadi sudah banyak sekali pengalaman yang dia lalui guys. Mantap, kita lihat begitu mengelihatnya itu warotanya guys, wow, amazing Spiderman guys, disini akan ditikam-tikam dulu oleh peks tikang-ikang, Spiro Alvrain, wow, dengan pisau besi putihnya yang serba guna guys. Jadi disini besi putih itu sangat penting guys, karena dia juga anti karat guys, mantap. Kita akan coba di yang lebih dalam lagi guys. Oke guys, jadi disini kami berdua melihat gorong-bolan ikan, kebenarnya, ikannya ikan apa? Biar aku dulu ya guys, oke guys, jadi namanya ini ikan manganganu guys, kalau disini. Tidak tahu bahasa bukunya itu apa guys, saya belum mencari di google, nanti sebentar saya akan cari juga di google dulu. Wow, mantap. Jangan salvo ke pisaunya guys, karena pisau ini sebenarnya anti karat guys, tapi tidak tahu kenapa dia berkarat seperti ini. Tapi ini sangat membantu guys, ikannya langsung mati karena terinfeksi titans guys. Saya melihat ada seekor penyu yang sangat luar biasa besar nih guys. Lumayan, karena spot disini mungkin belum banyak terjama oleh tangan-tangan manusia atau tangan-tangan Spiro. Sembari saya menikmati pemandangan ini, wow, Spiro Alvrain ternyata strike guys. Saya langsung menghampiri Spiro Alvrain untuk melihat ikan apa yang dia tembak guys. Wow, ternyata ikan, wow, ternyata terlepas guys. Ikannya jenisnya seperti tadi guys. Sangat sayang guys, lumayan besar itu padahal masih belum siap untuk diangkat itu guys. Lepas, kita akan mencoba kembali. Lepas guys. Saya kembali melihat gerombolan ikan seperti tadi guys. Tapi kali ini saiznya XL guys. Ini besar guys. Tapi anehnya mereka ini tidak mau mendekat guys. Sangat aneh. Padahal outfit saya sudah mahal seperti ini guys. Tapi mereka tidak mau mendekat guys. Memang pemba pilih guys mereka ini guys. Pemba pilih guys. Ketika saya mencoba melihat-lihat ikan. Yah, di bawah. Yah, lupayan dalam guys. Saya melihat seekor ikan green job guys. Atau job fish. Disini saya sangat tergiur untuk mendapatkan ikan ini. Karena saya belum pernah sama sekali mengangkat ikan ini ke darah guys. Kita lihat. Ternyata tidak kena guys. Lumayan jau guys. Saya tidak akan memaksakan. Disini lupa saya ke atas untuk mengambil nafas. Karena saya bukan ikan guys. Bisa bernafas di dalam air. Kami kembali dipertemukan dengan ikan yang pertama tadi yang saya shoot. Yah, sangat bersyukur guys. Karena ikan ini akan mendekat ketika kita melakukan penyelaman guys. Setengah air saja guys. Dan... Oh, ternyata susah guys. Sangat jauh. Dan kita akan pilih lagi guys. Yang lebih memungkinkan untuk kita tembak. Dan... Oh, ternyata bukan guys. Kemudian... Oh, bukan juga guys. Kemudian... Oke guys. Yah, seperti kita ketahui bersama. Bahwa akurasi saya ini sudah tidak bisa dipungkiri guys. Memang sangat luar biasa guys. Dan untuk pengalaman tadi saya langsung mengangkat ikannya guys. Tapi itu salah guys. Seharusnya saya gantung seperti ini dulu ikannya. Agar memancing teman-temannya. Untuk mendekat. Dan kita lihat Spiro Alfrain disini memang sangat luar biasa. Estetik luar biasa. Memang dia akan memilih-milikan. Dan ternyata memang Spun sekali memang. Spun. Saya akan memancing kerombolan ikan ini untuk mendekat. Agar teman-teman bisa melihat lebih dekat ikan-ikan ini guys. Jadi kita akan slow-mo di bagian ini. Kita slow-mo saja guys. Wow. Saya rasa kalau teman-teman Spiro juga ikut. Pasti kita akan mengangkat ikan ini lebih banyak lagi guys. Sayangnya disini hanya ada kami berdua. Oke guys banyak sekali ikannya guys. Kami melihat lagi kerombolan ikan ini guys. Ini adalah ikan terakhir. Tapi ini lebih besar guys. Kelihatannya lebih besar guys. Ya sudah tidak. Ya sebaiknya kalian tutup mata saja guys. Karena memang saya. Saya pasti akan mengena ikan itu guys. Karena memang akurasi saya memang luar biasa guys. Bukan sombong. Tapi lebih ke sedikit tinggi hati guys. Tapi tidak apa-apa guys. Oh. Oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. selamat menikmati berakhir sudah spearfishing hari ini dan kita lumayan mendapatkan hasil yang memuaskan karena ikan seperti tadi itu hanya ada di spot-spot tertentu sudah jarang ditemukan di spot-spot yang biasanya kita melakukan spearfishing ya memang jackpot hari ini oke guys sampai jumpa di video selanjutnya mantap salam satu nafas